untuk bagian memori silahkan dicabut dulu semua karena jika salah satu RAM bermasalah akan membuat tampilan juga hanya sampai di logo DAO ini satu RAM untuk program dan lainnya untuk penyimpanan gambar-gambar bordir setelah ini kita pasang bagian RAM program dan biarkan yang lainnya jangan dipasang dulu ini chipset AT89C2051 untuk kontrol keyboard kita juga ganti baru dan isikan codingnya selamat menikmati terima kasih bye kita pilih program sudah selesai baik ini untuk kontrol keyboard sudah kita isi program kita coba untuk berikan codingnya di chipset ini untuk bagian PGA kita cari kipa isinya 27C512 dari produk windband ke teman kita ambil untuk programnya programnya eh 866 ok 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 kita isikan ke chipset perhatikan perhatikan lampu kuning menyala dalam posisi mengirimkan coding program atau program ok sudah selesai ini untuk ini untuk bagian tampilan di monitor agar logo DAHAU agar logo DAHAU pertama kali keluar ok baik 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 setelah semua kita cabut RAM 1,2,3,4 ini RAM untuk gambar-gambar bordir yang tersimpan dan ini RAM untuk program ya dan ini IC eh kontrol keyboard saya sudah program ulang karena permasalahan mindboard ini awalnya katanya ini terbalik yang 5V diberikan 12V jadi terpaksa semua komponen yang ada disini saya cek saya ganti dan semua juga bermasalah ok setelah ini dipasang dan chipset bagian I.O saya sudah ganti baru dan kita akan coba memberikan program untuk chipset bagian I.O codingnya sudah saya siapkan seperti ini oke kita ambil coding yang sudah disiapkan baik kita program dan lampu menyala untuk pemprograman di bagian chipset I.O oke sukses jika tampilannya hanya sebatas logo dahau seperti ini coba kalian cek di bagian memory seperti berikut untuk software silahkan cek cek di deskripsi video saya sudah siapkan link untuk downloadnya karena sangat banyak sekali dan khusus untuk tipe yang di video ini saya sudah siapkan untuk AT89C 2051 juga tersedia silahkan untuk di download untuk RTC realtime clock mungkin di video selanjutnya saya coba upload karena di video selanjutnya setelah video ini karena mungkin terlalu lama jadi saya buatkan 2 video termasuk juga desain PCB nya saya siapkan agar bisa di download untuk bantuan teknisi dalam hal perbaikan untuk mempermudah pencarian permasalahan silahkan untuk di cek sangat banyak sekali dari mulai E850 sampai E600 ini 8 860 866 untuk E untuk PGA dan untuk datanya terima 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 kasih.